Hai ke untuk selanjutnya disini kita coba buat lagi ini sebelumnya saya lupa buat sekali ya kita coba buat sekali yang terlebih dahulu cara sangat mudah sama seperti tadi ini anda tinggal copy saja caranya ketik eh co kemudian ini anda coba letakkan di sini ya seperti itu untuk selanjutnya ini anda bisa edit caranya biasanya kalau untuk denah fundasi biasanya dimulai dari denah dan detailnya ini saya coba buat satu kemudian sepasi koma seperti ini anda ketikan 10 titik 2 maksudnya sudah itu kemudian anda ketikan lagi koma kemudian anda sepasi anda ketikan satu kemudian sepasi kemudian titik 2 anda ketikkan lagi kemudian sepasi anda ketikan 20 untuk selanjutnya ini anda pilih koma lagi dan selanjutnya ini anda ketikan satu sepasi kemudian titik 2 100 seperti itu oke kalau sudah ini anda enter ya untuk selanjutnya ini anda tinggal copy saja caranya sama co kemudian enter selanjutnya ini anda copy di sini dan copy ke seluruhnya copy copy sampai ke eh di sini ada potongan portal ya oke sudah kalau sudah ini anda coba edit dengan cara klik seperti ini anda double klik saja kemudian anda ketikan satu spasi dengan titik 2 anda ketikan eh 20 seperti itu oke untuk selanjutnya yang ini anda ketikan eh satu spasi kemudian titik 2 anda ketik lagi 100 seperti itu ya untuk denah ring balok seperti itu untuk selanjutnya di sini anda enter kembali untuk denah balok dan ring balok selanjutnya table balok dan ring balok ya di sini akan saya buat kita buat eh satu kemudian anda spasi kemudian titik 2 eh sorry spasi kemudian titik 2 untuk selanjutnya eh 20 saya ini anda koma spasi lagi kemudian ketikan satu ini titik 2 anda ketikan NTS ya oke untuk eh detail struktur tangga ini anda bisa klik lagi di sini untuk struktur tangga dan ketikan satu kemudian spasi titik 2 kemudian di sini 5 kemudian koma spasi lagi kemudian anda ketikan spasi titik 2 untuk potongan portal disini biasanya saya menggunakan satu skala nya 1 banding 50 ya dan ketikan satu spasi kemudian eh sorry titik 2 seperti ini anda ketikan 50 nusulnya anda enter ke dan enter kembali ya seperti itu oke sudah untuk selanjutnya di sini kita coba akan buat daftar gambar mechanical dan electrical oke caranya sangat mudah sama seperti tadi ini anda tinggal select kemudian 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 anda copy dan anda klik di pojok sebelah sini dan letakkan di sini oke untuk selanjutnya ini anda edit disini anda buat daftar gambar eh M spasi kemudian dan seperti ini ya ketikan eh untuk selanjutnya anda enter kembali ya seperti itu ya untuk selanjutnya ya untuk selanjutnya ini akan saya copy coba tiga-tiganya ya untuk tiga-tiganya saya copy 1 kemudian 2 kemudian 3 ya oke untuk selanjutnya ini anda copy dengan cara ketik co pada keyboard kemudian enter kita letakkan di sini oke oke di sini untuk daftar gambar anda bisa perhatikan daftar gambar mechanical dan electrical beda dengan struktur kalau struktur kita menggunakan ST misalnya seperti itu ya kalau mechanical dan electrical biasanya eh kita menggunakan ME seperti itu ya mechanical dan electrical eh oke di sini anda ketikkan 01 seperti itu ya oke untuk selanjutnya eh ini tinggal anda copy eh sama seperti tadi co seperti itu ya terlalu kemudian anda letakkan kebawah sampai ke nomor urut 38 ya di sini dan di sini ya oke anda paskan di bagian tengah sama seperti di atas ya oke untuk selanjutnya ini anda coba edit dengan cara ini anda klik dua kali seperti ini anda ketikan 2 enter kemudian klik lagi ini anda ketikan 3 untuk selanjutnya klik dua kali seperti itu ya ya eh sorry eh biasanya kalau untuk ini satu biasanya P ya eh saya coba disini kl 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 01 seperti itu ya untuk selanjutnya kl 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 ya seperti ini selanjutnya ini anda hapus semua anda ketikkan PL05 kemudian anda ketikkan lagi disini PL06 selanjutnya disini anda buat lagi PL07 sorry PL07 untuk selanjutnya disini untuk yang terakhir disini anda buat PL08 selanjutnya anda enter dan enter kembali disini untuk judul gambar biasanya disini untuk ME01 biasanya dia rencana instalasi listrik biasanya ini anda coba edit ini anda edit dengan nama atau judul seperti itu judul gambar rencana rencana installasi listrik untuk selanjutnya ini anda enter anda coba cek rencana ini salah rencana instalasi listrik oke kalau sudah ini anda tinggal copy kembali anda copy sama seperti tadi CO surkatnya adalah CO kemudian copy ke sini kemudian ke sini juga disini kemudian paskan sampai ke nomor urut 38 oke kalau sudah ini anda tinggal edit sama seperti tadi kita ganti nama diagram skematik biasanya setelah rencana installasi listrik biasanya diagram diagram skematik untuk pelaksana pelambing pelambing rencana installasi air bersih anda coba buat rencana installasi air bersih untuk selanjutnya anda enter dan anda buat kembali isometrik isometrik biasanya anda buat isometrik coba isometrik instalasi air bersih untuk selanjutnya disini anda buat rencana instalasi air kotor rencana instalasi sorry instalasi air kotor oke untuk selanjutnya anda buat isometrik oh sorry salah ini biasanya dari rencana instalasi air bersih kemudian isometrik isometrik instalasi air bersih kemudian anda buat rencana instalasi air kotor untuk selanjutnya rencana instalasi air kotor kembali disini ada tiga anda bisa perhatikan anda buat lagi rencana instalasi air kotor ada tiga disini saya buat untuk yang ini akan saya hapus terlebih dahulu akan saya hapus ini juga akan saya hapus selanjutnya terus selanjutnya saya copy ke bawah disini ada tiga instalasi air kotor disini dan disini oke untuk selanjutnya disini kita buat isometrik instalasi air kotor kita buat ini anda bisa edit dari sini anda buat isometrik instalasi air kotor oke untuk selanjutnya di nomor urut 36 anda buat detail dengan septic tank anda buat detail dengan septic tank kalau sudah ini anda enter untuk nomor urut 37 anda buat potongan septic tank septic tank potongan septic tank untuk nomor urut 8 yaitu nomor urut terakhir disini anda buat detail bug control bug control ya oke kalau sudah anda enter dan enter kembali oke untuk pembuatan daftar gambar mulai dari daftar gambar arsitektur kemudian ada daftar gambar struktur kemudian disini ada daftar pekerjaan mekanikal dan elektrikal sudah selesai semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati